Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya di Giripurnama Channel Pada kesempatan kali ini Saya akan coba Men-unboxing sebuah produk Action Cam Dengan merek X-Book Tipe S1 4K Dual Display Ultra HD Seperti apa produk yang dimaksud Mari kita simak Tayangan video saya ini Jadi Inilah Produk yang dimaksud Jadi masih Terbungkus rapi Saya memperolehnya Di toko online Dan diantar Melalui Gojek Kita bongkar Produk Action Cam Yang saya Beli ini Hanya dibungkus Plastik saja ya Karena memang Ini dia Produknya Xbox S1 4K Ultra HD Ini di sini Kalau saya baca Spesifikasinya Image sensornya Menggunakan Sony Exmor Air Image Sensor Jadi setara Dengan Xiaomi Menggunakan Sensor yang sama Sebesar 21MP Untuk Video Mode Itu Hingga 4K 30fps Terus Terus Juga 2.7K 30fps 1080p 60 Per 30fps 720p 90 Garis Miring 60 Garis Miring 30fps Dan support video format MP4 H.264 Hingga 30MP Nah untuk Foto Mode Sendiri Itu Dari 2MP Hingga 21MP Ya Foto format JPEG Untuk Timelapse Itu Dari 0,5 Detik Hingga 60 Detik Per Interval Viewing Viewing Angel Itu Atau sudut Pengambilan Gambarnya Itu Ya Standar Untuk Action Cam Itu 170 Derajat Ya Lensanya Fixed Focus F 2.8 F Sama Dengan 3mm LCD Screen 2 In Tipenya TFT LCD Untuk Port Yang ada Disini Adalah Port HDMI Mini USB Port Dan Kelebihannya Dia juga Sudah Punya Port Audio Ya Jadi Action Cam Ini Bisa kita Sematkan Ke External Mikrofon Ya Tidak Seperti Xiaomi Atau Bahkan GoPro Ya Belum Support Untuk External Mikrofon Sedangkan Action Cam Ini Sudah Support External Mikrofon Dimensinya Sendiri 60 X 41 X 22 Millimeter Baterainya 1050 Millie AH MAH Jenis Leon Ya Itu Spesifikasi Singkat Dari Sbox Ini Nah Coba Kita Bongkar Apa Saja Yang Diperoleh Dengan Membeli Action Cam Ini Kita Buka Ada Ada dua bagian Ya Buka Atas Untuk Kameranya Bawah Ini Kalau tidak salah Aksesoris Tampak depan Tampak samping Ini Port Ya Ada Port Audio Micro USB Yang Ini Micro USB Dan HDMI Ya Jadi Ada Tiga Port Biasanya Hanya Dua Port Ya Karena Ada Tambahan Satu Port Untuk Audio Atau Mag External Dan Seri Ini Sudah Memiliki Dua Layar Ya Layar Utama Di Depan Dan Layar Utama Di Belakang Ya Nah Apa saja Yang Didapat Dari Membeli Produk Ini Aksesoris Default Ya Nah Ini Yang Pertama Bracket Untuk Kita Sematkan Kamera Action Cam Kita Terus Ini Untuk Menempelkan Kamera Kita Mic External Didapat Mic External Juga Ini Ada Kabel Otis Ya Juga Ada Kawat Terus Terus Ini Konektor Konektor Lain Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Ya Buat Di Motor Ataupun Sepeda Ini Ini Charger Adapter Charger Kabel USB Aksesoris Yang Lain Ya Ini Ada Extra Sebenarnya Tidak Extra Ya Ini Buat Kalau Kita Mau Menggunakan Dihubungkan Ke Tali Ke Belakang Ya Itu Mengganti Tutup Tapi Jadinya Tidak Waterproof Lagi Kalau Kita Menggunakan Tutup Yang Model Ini Ya Dan Baterai Nah Itu Saja Aksesoris Yang Diperoleh Dengan Membeli Produk S-Box Ini Yang Lain Lain Tidak Ada Ini Ada Manual Book Ya Ini Buat Double Tip 3M Ini Masih Kabel Tis Sudah Ada Kosong Mungkin Yang Tidak Standar Dari Melih Produk Exim Cam Jenis Lain Adalah Adanya S-Tramic Mana tadi S-Tramic Dan Konektor S-Tramic Ya Mungkin Saja Kita Ingin Menggunakan S-Tramic Jenis Lain Jadi Disediakan Konektor Tambahan Meskipun S-Tramic Yang Ini Juga Bisa Langsung Kita Pergunakan Oh Tartek Model Jack Berapa Ya Di Sini Oh Jack Jack Kecil 2,5 In Jadi Di Sini Ada Konektor Untuk Jack 3,5 In Nah Untuk Kameranya Sendiri Bentuknya Seperti Ini Jadi Sisi Depan Terdiri Dari Lensa Display Kecil Yang Menginformasikan Indikator Baterai Dan Waktu Tombol Power On Sedangkan Sisi Samping Kanan Terdapat Tombol Atas Dan Bawah Untuk Pengaturan Menu Sedangkan Sisi Kiri Terdapat Port Micro USB Port HDMI Slot Memory Dan Port Audio Untuk External Mic Sedangkan Sisi Belakang Terdapat Display Utama Sebagai View Finder Maupun Pengaturan Menu Dan Sisi Sebelah Atas Terdapat Button Shutter Ya Dan LED Indikator Sebagai Indikator Nah Untuk Menunya Sendiri Ya Cara Mengaktifkannya Dengan Menekan Lahan Tombol Power Kita Lihat Ada Menu Apa Saja Di Dalam Kamera Ini Ini Untuk Pengaturan Video Resolution Ini Untuk Pengaturan Photo Resolution Time Ya Ini Bagian Konfigurasi Foto Ini Mengatur White Balance Exposure Wifi Ya Image Rotation Berikutnya Untuk Mengatur Bahasa Date Time Memformat Mereset Ke Factory Default Serta Konfigurasi Atau Spesifikasi De Fire Wire Version Ya Bisa Dilihat Di menu Ini Jadi Ini Menunya Menunya Standar Yang Biasa Di Action Camp Ini Juga Bisa Fungsi Sebagai View Finder Itu Saja Hasil Bongkar Bongkar S-Book Action Camp Ya Dan Untuk Hasil Videonya Bisa Kalian Simak Pada Tayangan Berikut Ini Cocä Tabui YouTube turning Up No You Make Dan ini adalah suara yang dihasilkan oleh SBOX 123 S123. Ini suara yang dihasilkan oleh SBOX 123 S321. Terima kasih telah menonton! Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan di video Unboxing Action Cam SBOX S1 4K Ultra HD ini. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi referensi buat kalian ingin membeli produk ini. Jangan lupa untuk subscribe video saya. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax